Halo RSV geng, balik lagi di Youtube channel RSV Helmet bersama gue Gus Ali Kali ini kita akan membahas tentang Jangan mudah marah di jalan raya Kita langsung aja bakal ke motor Dan ini kamera sudah ready dengan FFC 21 Carbon Langsung aja kita gas Oke RSV geng, jadi gue sudah di motor Dan kali ini kan kita mau ngomongin Tentang mudah marah di jalan raya Jadi kan sekarang ini dengan setelah pandemi Itu tuh kita sebagai vlogger Terutama anak-anak motor ya pasti ya Dan vlogger-vlogger ini juga pasti ngeliat Banyak banget perubahan attitude di jalan raya Terutama pada pengendara ya Pengendara motor maupun mobil Kenapa begitu? Jadi buset tuh ditaruh batuk disitu Jadi kita nih kalau ngeliat orang mau tau aslinya gimana Ada yang bilang naik gunung bareng Road trip bareng gitu kan Tapi sebenernya kalau mau liat yang lebih asli lagi Ya seperti di jalan raya Orang semuanya ketahuan aslinya itu pas sudah di jalan raya Di jalan raya itu munculnya ego orang Munculnya amarah orang Munculnya semacamnya orang Jadi kalau misalnya mau tau gimana aslinya Liat aja attitude di jalan raya Kurang lebih attitude aslinya tuh seperti itu Nah jadi yang gue terutama kepingin ngomongin disini adalah Karena kayak orang mudah sekali marah di jalan raya Dan bagaimana kita menyikapinya Jadi kalau misalnya kita ngomongin mudahnya marah di jalan raya Sebenernya ini mobil mau kemana? Buset ngambilnya serem banget lah Jadi kalau ngomongin mudahnya marah di jalan raya Itu tuh ya sekarang orang dengan stressnya masing-masing Terutama setelah pandemi itu Kalau misalnya dibayangin ya Sebelum pandemi tuh orang mudahnya emosi itu mungkin kayak 40% Sekarang mungkin 85% karena gampang banget orang yang mau di jalan Bener deh gampang banget Kalau terkira hal kecil aja kayak dipotong jalannya itu bisa ngamuknya udah kayak mau bunuh orang Bahkan gue ini cerita sedikit ya Gue pernah ngeliat sendiri Gue ngeliat sendiri ada mobil sama mobil Nih mobil dan mobil nih Jadi gue gak tau kejadiannya gimana Gue gue di belakang nih mobil Habis itu mobil depannya dia Jadi ini ada mobil Abis itu ada mobil lagi Mobil depannya dia itu Keluar orang yang punya mobilnya Keluar ngamuk-ngamuk Si mobil yang belakangnya Itu ngeluarin tangan Minta maaf tangan itu kayak sorry-sory gitu Mungkin senggolan atau apa gue gak tau Habis itu Pas dia ngeluarin tangannya gini Ini kan di kanan Gak betul kan tangan Itu tangannya digrep sama dia Digrep dengan dua tangan seperti ini Habis itu langsung ditarik ke bawah Dia menarik badannya ke bawah Bener-bener dia tarik ke bawah Habis itu jadi kayak Kayak ketarik tangannya dia Jadi misalnya kalian lihat di mobil depan ini Kaca depannya Karena tangannya keluar sedikit dari situ Habis itu ditarik ke bawah Jadi tangannya nyangkut di kaca bro Tangannya bener-bener nyangkut di kaca Untungnya diberhasil menarik Jadi gak ketarik Kalau misalnya ketarik sampai di bawah Tangannya patah Bisa jadi patah Ya kan Seserem itu Nah itu Gue yakin Gak banyak orang di sana Yang kepen menyakit orang lain Tapi kalau udah namanya emosi Di jalan raya Ya orang udah gak bisa kontrol diri Nah itu bahayanya Kita mengikuti emosi bro Terutama di jalan raya Saat udah bertindak Ujung-ujungnya Minta maaf matrai Itu pun kalau orang yang dikenai Gak merasa dirugikan Kalau sudah sampai ada yang hilang nyawa Udah gak ada matrai dong Dan orang kalau udah emosi Udah pasti gitu Ke bawah Jadi lupa diri Jadi lupa apa-apa ya Berpikir logika Gitu lah Habis itu Ya ujung-ujungnya menyesal Nah terus gimana nih bang Kalau misalnya gue emosian Atau gini deh Gimana nih bang Kalau misalnya gue menghadapi orang emosian Kalau sudah membahayakan Kabur Serius deh kabur Gue tampak dilawan Tunggu-tunggu harus Apa namanya Gue harus Melawan dia Untuk kehormatan gue Dan lain-lain gitu Udah lah Namanya Kalau udah di jalan Kita gak tau Kita menghadapi siapa Jangan ikutin ego Jangan ikutin Kita berani ini Itu enggak Lu bisa bela diri pun Dianjurkan Itu lari Gitu loh Jangan pernah melawan orang Dengan senjata Gitu kan Atau Kalau udah orang emosi Cabut aja Walaupun lu berantem Mama dia lu menang Orang itu Menggil temen-temennya Orang itu Ngekasusin lu Karena habis Tersakit apa gimana Panjang lagi urusannya Oh gue udah pasti menang Kasusnya kok Oh gue banyak temen kok Tapi lu gombong waktu Dengan ngurusin kayak gitu kan Jadinya kan Lu hidup lu bisa lu Menikmati Lu bisa jalan-jalan Lu bisa nyari duit Lu bisa happy happy Tapi lu harus ngurus suatu Suatu kasus Karena pertarungan ego Kan gak asik kan Jadi gak seru kan Nah terus gimana bang Kalau misalnya Gue yang emosian Di jalan raya Bang gimana Cara gue mengurangi Emosi gue Kalau gue pribadi Gue dulu juga Ya sampai sekarang sih Mungkin bisa dibilang Gue emosian Sebenernya Tapi Ya gue Ngeliat dari motovlog gue dulu Sama sekarang Gue sepertinya gak saya emosi dulu Bahkan sebelum gue mulai motovlog Di tahun 2016 Gue lebih emosi dari itu Jadi gimana caranya Gue berubah emosi gue Setelah gue Hampir berantun Sama 6 orang Itu gue hampir dikroyok Dan itu gue mikir Anjir Oke deh Kalau berantun Satu lawan satu Tapi kalau dikroyok Terus gue gak pulang Gimana kan Sengaja gue mati konyol Habis itu gue mikir Yaudah gue harus menekan emosi gue Kita gak tau Siapa yang kita hadapi Di jalan raya Gue ulangin sekali lagi Kita gak tau Siapa yang kita hadapi Di jalan raya Bisa jadi dia siapa Dia siapa Akhirnya Menyesal Menyesal itu Kalau kita udah meninggal Ya kita gak menyesal Di akhirat kita menyesalkan Jadi keluar gak gimana Sian kan Nah caranya gimana Nah caranya itu Banyakin baca Banyakin baca doa Serius Banyakin baca doa Kan katanya Kalau misalnya Di agama gue Di islam Kalau misalnya Udah bener-bener Sabar Lu sabar Lu udah bener-bener Kesel tuh ya Masya Allah Insya Allah Aduh Sabar deh Nah itu Itu ngaruh Habis itu Utap main Kalau di jalan raya Ada yang gimana Gimana Don't give up aja Ayo ya Don't give up aja Santai aja Gitu kan Kalau ada orang yang Gimana Bagaimana Ya udah Gak usah ikut campur Gitu loh Udah orang yang ribet Ya udah tinggal Gitu loh Kalau misalnya ada apa-apa Kan di Indonesia Nonton Ya udah Tapi kalau udah Ikut-ikutan Yang kayak Wah ini Terlibat Itu juga Ngaruh Habis itu Yang terakhir Kalau ada orang yang Mancing-mancing Kalau ada yang Mancing-mancing Coba dipikir Jangan ikut ke pancing Kadang kita mikir Orangnya Misalnya nih Kita ada masalah Mereka orang Pokoknya kalau udah enak Mereka di jalan Itu prosesnya panjang Gak cuma di hari itu aja Bakal berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Bahkan pas lo udah Umur berapa Tiba-tiba orangnya masih dendam Bisa aja Nekat Jadi namanya Emosi di jalan raya Itu berbahaya Emosi di jalan raya Itu harus dihindari Dan emosi di jalan raya Itu Jangan diikuti Kejoy Jadi itu aja sih Dari gue Sebenernya gue Udah lama Gue gak mau toklok Vlogging ini Dan akhir bisa Notok vlogging Di RSV Helm Youtube channel Dengan helm RSV FFC 21 Carbon Composite Helm ini tersedia Di RSV Store Yang ada di mana-mana Yang offline store Dan ada juga Di marketplace kita Yang ada di deskripsi Kalau kalian mau ke toko Juga alamatnya Ada di deskripsi Walaupun kalian googling aja Udah langsung muncul sih Eh lumangnya Waduh Oke guys Itu aja dari gue Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan subscribe Ke RSV Helm Youtube channel Dan jangan lupa juga Untuk cek konten-konten Menarik kita lain Di Instagram Dan di TikTok Yang ada di deskripsi Itu aja dari gue Gue Gus Ali Undur diri Sampai jumpa Di video selanjutnya Goodbye Bye 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 Bye